Jarak jahitan yang rapi patokannya ada disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman kembali lagi bersama saya Dengan channel ini Insya Allah saya akan selalu memberikan info-info seputar Pengrajin tas dan dompet Oke teman-teman kali ini saya akan mereview Cara menjahit yang rapi itu ya Seperti apa ya Karena tas itu banyak macam-macam modelnya ya Nah ini jahitan spoon bomb Dan banyak yang perlu kita ketahui Bahwa menjahit itu ada patokan-patokannya seperti ini Saya akan contohkan seperti ini Ini mungkin terlalu kerap ya teman-teman Sebenarnya menjahit yang rapi itu ada ukuran-ukurannya Jangan sampai menjahit kerap jarang-kerap jarang Biasanya Kalau tas-tas promosi sih mungkin gak apa-apa ya Tapi kalau untuk tas sepon Tas bermerek itu bisa menjadi komplainan Oke dan kali ini saya akan mentutorialkan atau mengimpokan kepada teman-teman yang biar kita menjahitnya agar rapi ya Jadi jangan terlalu carang Nah disini saya akan coba menjahit dari bahan-bahan spoon bomb dulu ya Nah akan itu jarak-jaraknya saya akan ketahui berapa kasih yang menjahit ukuran yang seharusnya menjahit itu rapi ya Oke bro Sebelum ke tutorialnya saya akan review-review dulu yang ada di tas tempat tas seperti ini Disini ada yang model-model Dan saya akan cek jahit-jahitannya Disini kalau kita lihat ini jahitannya terlalu jarang ya Kalau jahitan jarang itu Kelihatan dari jauhnya itu Kurang bagus Nah ini jarang sekali ya Ini bisa 4 mili 5 mili Ya mungkin waktu itu pembuatannya banyak kali ya Jadi dijarangkan biar cepat Nah ini juga jarang ini bisa nyampe 4 mili Disini saya akan tutorial-kan patokan berapa sih yang menjahit Yang rapi itu ya Berapa ukurannya dan berapa panjangnya Oke yuk langsung saja Kita kembali ke mesin jahit Nah disini saya warnanya ada warna krem ya Mau pakai warna krem yang agak cerah biar jahitannya terlihat cerah Nah kita jahit dulu seperti ini Nah ini jahitannya itu Terlalu kerap ya Ini terlalu kerap juga gak bagus Terlalu kerap gak bagus Terlalu jarang gak bagus Jadi Kita coba dulu ya Satu lagi Ini biar tebal Biasanya kalau menjahit yang tebal-tebal itu ya Sekitar 4 milian Ketebalannya itu Jahitannya Bisa bagus Tapi kalau kerap juga jahitannya kurang bagus Kalau jarang kurang bagus Kita jahit lagi Nah ini disini saya sudah Siapkan Patokan jahitannya Nah ini gak terlalu jarang Ini 3 mili Nah 3 mili gak terlalu jarang Oke Kita ambil penggarisnya Nah saya akan ambil penggarisnya Nah ini 3 mili teman-teman Jaraknya itu 3 mili Kalau bisa sih ngejahitnya 3 mili semua Biar rapi Jahitan yang rapi 3 mili Nah kalau untuk jahitan apa saja Diusahakan juga 3 mili Karena 3 mili itu lebih Mulus Keliatannya Rapi Dan tas-tas yang bermerek juga Itu dipatokan jahitan 3 mili 3 mili ya teman-teman Jadi kalau kita 3 mili itu akan terlalu rapi kelihatannya Dan jalannya juga bisa rata Oke dan saya akan coba jarangkan Nah Sini saya sudah putar Jarangkan Dijarangkan jalannya Nah perbedaannya kita bandingkan teman-teman disini Antara jahitan 3 mili Dan 5 mili 4 mili Itu terlalu Abrak ya Terlalu Panjang sekali Jadi kayak bukan jahitan ya Kalau terlalu jarang itu Nggak pantas Ya mungkin kalau untuk tas-tas promosi Bisa kali ya Tapi untuk tas-tas halus itu Jadi patokan kita jahitnya 3 mili Oke teman-teman Sampai disini dulu ya Dan Bisa ketemu lagi nanti di video selanjutnya Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye Bye-bye.